Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik usaha dan energi. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk, apa sih itu usaha? Jadi, usaha itu adalah energi yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda bergerak. Nah, besarnya usaha ini, lambang dari usaha adalah W, bisa kita dapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah, kita bisa mengalihkan gaya, gaya yang dibutuhkan agar benda itu bergerak dengan seberapa jauh benda itu bergerak atau jaraknya. Jadi, bisa kita dapatkan dari gaya dikali dengan jarak. Selain itu, usaha juga bisa kita dapatkan dengan cara menghitung delta atau perubahan dari energinya. Jadi, energinya ini bisa dia energi potensial ataupun energi kinetik. Misalnya gimana? Misalnya gini, awalnya sebuah benda diam ya, awalnya sebuah benda diam, kecepatannya sama dengan 0. Maka kan energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya juga 0. Kemudian, benda itu bergerak, ya, benda itu bergerak dengan V misalkan berapa? Misalnya 1 meter per sekon, seperti itu. Maka nanti kan energi kinetiknya jadi ada ya, ada. Misalkan kalau bendanya itu 10 kilogram, berarti 10 Joule. Nah, perubahan energi kinetik ini, ya, perubahan energi kinetik ini, ini adalah usaha. Jadi, untuk merubah benda, dari awalnya diam menjadi punya kecepatan 1 meter per sekon, itu membutuhkan usaha. Usaha ini akan menyebabkan energi kinetik benda berubah. Begitu juga dengan energi potensial. Jadi, kalau awalnya benda itu berada di ketinggian, anggaplah ketinggiannya misalkan 1 meter, gitu. Awalnya benda ada di ketinggian 1 meter. Dia memiliki energi potensial, misalnya 10 Joule, gitu. Kemudian benda ini kita angkat, gitu. Kita angkat menjadi di sini. Misalkan kali ini ketinggiannya menjadi 10 meter, ya. Menjadi 10 meter, energi potensialnya menjadi 100 Joule, gitu. Maka kan untuk mengangkat ini, ya, untuk mengangkat ini kita membutuhkan yang namanya usaha. Jadi, usaha itu bisa kita cari dengan gaya dikali dengan jarak tempuhnya dia, atau dengan perubahan energinya. Nah, kemudian kita kenalan sama besaran yang lain lagi. Namanya adalah daya. Daya itu apa sih? Daya itu adalah usaha yang dikeluarkan setiap satuan waktu. Itu lambang dari daya adalah P. Jadi, selama selang waktu tertentu, berapa sih usaha yang dikeluarkan kita bagi dengan berapa waktu selang waktu untuk mengeluarkan usaha tersebut, gitu. Jadi, simpel ya. Rumus dari daya adalah berapa besarnya usaha dibagi dengan selang waktunya berapa, seperti itu. Nah, biar makin paham, yuk kita lihat contoh soalnya ya. Nah, yang pertama, ceritanya sebuah motor dari keadaan diam. Nah, keadaan diam ini berarti kecepatannya adalah nol, ya. Kecepatannya nol, energi kinetiknya juga nol. Dipercepat dengan keadaan konstan. Sehingga, 20 detik kemudian, motor tersebut memiliki kecepatan 20 meter per second. Jadi, kecepatan dari nol menjadi 20 meter per second. Jika masa motor dan penumpangnya adalah 200 kg, maka daya yang dibutuhkan untuk mempercepat motor tersebut adalah berapa? Ditanyakannya di sini adalah daya, ya. Daya. Tapi sebelum kita cari daya, kita harus cari dulu berapa usahanya. Usahanya bisa kita cari dengan perubahan dari energi kinetiknya, gitu. Jadi, kita hitung, energi kinetik akhirnya berapa dikurang sama energi kinetik awalnya berapa. Energi kinetik awalnya kita sudah tahu, yaitu nol. Kenapa? Karena dari diam, gitu. Tinggal kita cari berapa energi kinetik akhirnya. Energi kinetik akhirnya itu adalah setengah masa motornya berapa dikali kecepatan motornya berapa dikuadratkan. Kurang ke nol. Berarti setengah dikali 200 kg dikali 20 kawadrat, gitu. Sekian yang bisa dicoret, ya. 2 dengan 200. Jadinya 100 dikali 20 kawadrat, gitu. Berarti hasilnya adalah 40 ribu, ya. 40 ribu. Jol, gitu. Setelah kita tahu usahanya, barulah kita bisa hitung berapa dayanya. Daya adalah usaha dibagi selang waktunya berapa. Tadi usahanya adalah 40 ribu, ya. Kita ada 40 ribu. Waktunya adalah 20 detik. Jadi di sini dibagi 20 detik. Ini bisa dicoret. Nolnya bisa dicoret. Terus, 4 dan 2 juga bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 2 ribu Joule per second. Atau bisa kita ubah menjadi kilo Joule. Jadi 2 kilo Joule per second. Kejawaban yang tepat adalah yang B. Nah, biar semakin paham, yuk kita coba latihan soal yang lain. Kali ini ceritanya pada saat acara 17 Agustusan. Dodi mengikuti lomba panjat pinang. Tinggi pinang yang disediakan adalah 8 meter. Dodi yang memiliki masa 60 kilogram dengan lincah memanjat pinang tersebut. Dodi mampu mencapai puncak hanya dalam waktu 30 detik. Daya yang dikeluarkan Dodi selama memanjat pinang tersebut sebesar berapa. Oke. Jadi ceritanya di sini ada pohon pinang ya. Untuk mendapatkan hadiah di acara 17-an. Nah, tingginya ini adalah 8 meter. Dodi kan dia berangkat dari bawah ya pastinya. Dodi berangkat dari bawah dari ketinggian 0 meter di sini. Dari 0 meter, Dodi naik ke atas. Maka yang berubah apa? Yang berubah adalah energi potensialnya. Maka kita hitung dulu berapa usahanya dengan cara menghitung perubahan dari energi potensialnya. Perubahan energi potensialnya itu apa? Energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Awalnya kan Dodi dari bawah ya. Dari 0 meter. Maka kita tahu energi potensial akhirnya. Energi potensial awalnya adalah 0. Berarti energi potensial akhirnya adalah masanya Dodi dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya dikurangin 0. Karena awalnya dari bawah. Seperti itu. Maka besarnya adalah masanya Dodi 60 kilo. Percepatan gravitasi 10 meter per seken kuadrat. Dikali ketinggiannya adalah 8 meter. Hasilnya adalah 4.800 Joule. Nah kemudian berikutnya kita bisa hitung berapa dayanya. Daya adalah usaha dibagi waktu. Usahanya adalah 4.800. Waktunya adalah 30 detik. Maka besar dayanya adalah 4.800 dibagi dengan 30. Jadi hasilnya adalah 160 Joule per detik sekon. Maka jawaban yang tepat adalah D. Dimana teman kece sudah semakin paham kan dengan konsep usaha dan energi. Maka kita coba latihan satu soal lagi. Kali ini soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah ceritanya disini ada benda ya. Benda ditarik oleh katrol dengan gaya F. Karena ini katrolnya adalah katrol tetap. Maka nanti gaya F ini besarnya sama kayak gaya berat bendanya yang kesini nih. Gaya berat bendanya berapa. Sebuah gaya sebesar F dikerjakan untuk memindahkan balok bermasa 5 kg ke puncak bidang miring seperti gambar. Waktu yang dibutuhkan hingga balok sampai di puncak adalah 10 sekon. Jika bidang licin maksudnya gaya geseknya gak ada berarti ya. Maka daya yang dibutuhkan untuk memindahkan balok tersebut sebesar berapa. Nah jadi teman-teman lihat di bidang miring ini ya. Ini ada bidang miring yang mana tingginya 6 meter panjangnya adalah 8 meter. Lalu disini ada balok ya ada balok. Nah seperti yang kita tahu yang namanya gaya berat itu kan selalu ke bawah ya. Nah arahnya selalu ke bawah. Ini adalah gaya berat. Sementara gaya yang menarik ya. Gaya yang menarik si balok ini itu gayanya miring gitu. Gayanya miring. Jadi gaya beratnya ini harus kita proyeksikan dulu. Disini. Gitu. Oke caranya gimana? Caranya adalah kita jadikan W aksen. Ini kita bikin W aksen jadinya. Yang disini adalah W aksen. Sama dengan W sin atau kos. Kalau sudutnya disini berarti pakai sin ya. Sin teta. Tetanya adalah ini. Ini adalah teta. Gitu. Kita cari dulu nih berapa besarnya W aksen. W aksen adalah W sin teta. Ya. Maka W nya adalah M dikali G. Sin itu apa? Sin itu adalah depan dibagi miring. Oke. Depan dibagi miring. M nya adalah 5 kg. G nya adalah 10. Sisi depannya adalah 6. Sisi miringnya adalah 10. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 30. Nah yang kedua. Karena ini kan gayanya itu cuma gaya W aja ya yang bekerja disini. Karena tidak ada gaya geseknya. Gitu. Jadi nanti gaya W ini ya. Gaya W aksen itu nilainya sama seperti F. Nah. Dari sini. Kita bisa langsung hitung berapa usahanya. Usahanya ini kita hitung pakai W besar ya. W besar adalah berapa gayanya dikali dengan jarak tempuhnya. S. Gayanya tadi adalah 30 Newton. Jarak tempuhnya. Dia kan menempuh bidang miringnya ya. Berarti dia menempuh sisi yang ini nih. Sisi miring ini nih. Sisi miring ini panjangnya adalah 10 meter. Maka jaraknya adalah 10 meter. Maka W nya adalah 300 Joule. Gitu. Nah yang ketiga. Kita hitung berapa dayanya. Nah ini mudah. Daya adalah usaha dibagi waktu. Usahanya adalah 300 Joule. Waktunya adalah 10 detik. Maka dayanya adalah 30 Joule per detik. Maka jawaban yang tepat adalah C. Gimana teman kece? Gak susah kan? Buat latihan? Coba yuk kerjain soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabannya di komentar ya. Gimana teman kece? Materi tentang usaha dan energi juga gak sulit kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar gak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di gejarcita.id. Download aplikasi gejarcita yang sudah tersedia di Playstore. Gejar cita, gejar ilmu, raih cita. Terima kasih. 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 Terima kasih.